Terima kasih telah menonton Untuk jangka pendek itu Sebenarnya mengatur jam kerja Jam kerja terutama Menyangkut Pekerja Swasta dan pekerja Pemerintah TNI Sebenarnya Begitu banyak orang di jalan Itu karena jam kerja yang bersamaan Jadi kalau jam kerja itu Swasta misalnya Mulai kerja jam 9, jam 10 Itu gak apa-apa Saya di kantor Jadi advokat Klien itu baru datang ke kantor jam 10 Kalau saya datang ke kantor jam 8 Juga gak ada klien datang Jam 10 Baru kita mulai start kerja Makin sore makin banyak orang datang Gak apa-apa kalau kantor swasta itu Kerja jam 10 sampai jam 6 8 jam juga sehari Tapi kalau pegawai negeri Katakanlah dia masuk jam 8 Ya pulang bisa lebih cepat Jam 8 jam 3 sudah pulang Nah jadi diatur seperti itu Itu di uji coba Dalam waktu singkat itu bisa mengurangi kepadatan lalu lintas Kemudian dalam waktu yang cepat juga Tidak dapat dikatakan ini program menengah Dalam waktu 6 bulan sampai 10 tahun Eh dalam 6 bulan sampai 10 tahun Yang saya lakukan saya mau mengajukan rancangan perga kepada DPRD Itu tentang pembatasan kendaraan masuk wilayah-wilayah jalan-jalan tertentu Kecuali mereka membayar Tapi itu harus disetujui oleh DPRD Karena setiap beban Pajak, penghutan dan lain-lain Itu tidak bisa dilakukan gubernur sendiri kan Ya harus bersama-sama dengan DPRD Maksud saya begini Kita mengenal jalan-jalan protokol Mulai dari jalan, katakan jalan Singamang Raja Jalan Sedirban, jalan Tamrin Terus jalan Gajah Mada, Hayam Muruk Misalnya jalan Gatot Sebroto yang begitu panjang Dan jalan-jalan yang lain Kita bisa mengatakan bahwa Tidak, kendaraan tidak boleh lewat disini Ya, kecuali dia dikenakan stiker khusus Nah, stiker khusus bayar Katakanlah misalnya kendaraan jenis ini Kita berundinglah sama DPRD Misalnya disediakan kendaraan Oh, Mercedes Benz misalnya Oke, bayar 1 juta satu bulan Oh, mobil ini bayar 500 ribu Oh, mobil ini bayar 300 ribu Nah, orang akan berpikir Daripada saya tidak bisa melintas semua jalan Saya bayar saja Tapi tidak bisa membuat Ganjil genap Ganjil genap di Manila dilaksanakan Tapi saya ngeluk-ngeluk orang Filipina Saya bilang, coba kalian gugat ke pengadilan Pasti pemerintahnya kalah Kenapa? Karena orang membayar pajak kendaraan bermotor PKB Itu kan untuk satu tahun Kalau kendaraannya itu Hanya bisa dipakai 6 bulan Pajaknya kembali dong Pasti kalah pemerintah Di sini pun kalau digugat Pasti kalah pemerintah Nah, itu kita hindari Nah, jadi supaya pendapatan Pemerintah daerah sekarang ini Itu tidak berkurang Tidak berkurang Tetap seperti itu Tapi dengan cara tadi itu Kendaraan di Apa namanya Menjadi Berkurang Ya, karena bayar Dan uang bayar itu Ya, itu dipolek melalui APBD Untuk mensubsidi Kendaraan umum Nah, kendaraan umum itu Mulai dari bus Sampai taksi Sampai yang paling murah lagi Nah, ini sebenarnya mudah saja Kalau uang itu sudah kolek Dalam waktu 3 bulan Atau 6 bulan Saya bisa umumkan kepada rakyat Mulai hari ini Bus Transjakarta Misalnya Turun 50% Tarifnya Dari mana bayarnya 50% itu Ya, uang Pembayaran Apa namanya Stiker Untuk lewat jalan-jalan tertentu tadi Bisa ada pemberian pengadaan Bus-bus baru Lebih banyak Bahkan Taksi di Jakarta Bisa kita subsidi Ya Taksi bisa disubsidi Nah, kadang-kadang 50% turun 6 bulan lagi 25% turun lagi Sampai satu ketika Mungkin dalam jangka waktu Satu tahun Orang naik bus itu Sudah gratis Yang bayar siapa? Orang kaya Bantu orang miskin Jadi Orang yang kuat Membantu orang yang Lemah Kalau seperti itu Bus Transjakarta Bus kota di Jakarta Itu gratis Ada bus-bus baru Dibeli dengan uang ini Ya, ngapain sih orang Mau naik motor Naik motor itu kan Mengerikan juga Ya Nah, pemerintah harus Mulai bersikap tegas Membatasi Kendaraan seperti ini Kenapa? Di Jakarta ini Asal punya KTP DKI Kredit motor tanpa jaminan Bayar 500 ribu Satu bulan Akhirnya Sepeda motor banjir Di Jakarta ini Sepeda motor banjir itu Tidak hanya Berdampak kepada Keselamatan jiwa Ya Orang kita kadang-kadang kan Ibu-ibu di belakang Gendong anak Bapaknya naik motor Di depannya ada lagi Satu anak kecil Itu kalau kesenggol kan Padahal negara itu Harus melindungi Segenap bangsa Jadi jangan sampai Terjadi kecelakaan Seperti itu Negara harus concern Dengan soal-soal Seperti ini Nah, tapi juga Motor itu Memberikan kontribusi besar Kepada kemacetan Itu satu sisi Yang ketiga Secara nasional Banyaknya sepeda motor itu Menghabiskan BBM Ya BBM ini Kita import Sekarang ini Kita bukan lagi negara Eksportir Kita sudah importir Dan import BBM itu Menyedot banyak revisa Dan itu mengganggu Stabilitas moneter Karena disini Jual bensin Kepada masyarakat Beli di pom bensin Pakai uang rupiah Dan setiap Hari Uang itu harus Ditukar ke dolar Untuk membayar Minyak yang kita import Itu Mengganggu Apa namanya Neraca pembayaran Mengganggu Apa Moneter Maka juga bisa Mengganggu Cadangan revisa Kita secara nasional Jadi Ini Pelan-pelan Sinergi Pemerintah Dengan Daerah Jakarta Dengan pusat Itu pelan-pelan Harus mengembangkan Kendaraan listrik Motor listrik Itu lebih murah Mungkin kita akan mengatakan Motor pakai bensin Gak boleh lewat sini Tapi motor listrik Boleh Orang kan lama-lama Beli motor listrik Motor listrik itu lumayan juga Polisi kurang Ya Lebih murah Dan Jadi Akan berkurang Kendaraan seperti ini Jadi Saya Prinsip itu Jangka menengahnya Kemudian jangka panjangnya Ini Pembangunan transportasi Terkait dengan Wilayah pemupiman Jakarta ini Lahannya tidak banyak Secara kultur Masyarakat kita itu Tidak Terbiasa tinggal di apartemen Orang Singapura Atau orang di Hong Kong Shanghai Kuala Lumpur Itu pelan-pelan Dididik Untuk bisa tinggal di apartemen Tidak bisa tiba-tiba Jangan orang lain Saya aja Saya pernah tinggal di apartemen Saya stres Karena kita orang kampung Orang kampung ini nginjak bumi Ada ayam Ada kambing Segala macam di situ Tiba-tiba Tinggal di atas begitu Saya stres Saya bilang Gak bisa saya tinggal di apartemen Karena Saya bukan generasi muda Saya generasi yang sudah lama Mungkin kalau generasi baru Anak-anak muda Umur 25 tahun Baru kawin Tinggal di apartemen It's okay Nah anak-anaknya sudah terbiasa Tapi kalau generasi muda saya Gak bisa Nah Tapi kalau dibiarkan Pembangunan rumah Di sekitar Jakarta ini Rumah RSS Rumah BTN BTN Tipe 21 Tipe 36 Tipe 45 Itu lahan Makin Tersedot habis Apa namanya Sawah Makin habis Itu juga berpengaruh Kepada banjir Ya Dan lain-lain Karena itu sebenarnya Pemerintah Jakarta ini Harus membangun Rapid trend Nah Rapid trend itu Menghubungkan Jakarta Dengan kota-kota sekitar Jakarta Mulai Jakarta Tanggerang Sampai Serang Sampai Kalau perlu Sampai Kelabuhan Di sini terus sampai Ke Sukabumi Ini sampai ke Cikampek Nah Ini sampai ke Bogor Di mana dibangun Yang paling cepat Itu meningkatkan Dari yang ada Kalau kita membangun Apa namanya itu Bullet trend Yang seperti yang mau dibangun Pak Jokowi ya Jakarta-Bandung itu Bullet trend itu Harus bikin rel baru Nah Tapi kalau rapid trend Dia bisa manfaatkan Rel yang ada Saya sudah pelajari Lahan milik PT KA Waktu zaman Belanda dulu Dia itu sudah Bebaskan tanah Ini rel Belanda itu sudah pikir Mau bikin rel ganda Sesudah itu 50 meter Kiri kanan rel itu Itu sudah dibebaskan Sejak zaman Belanda Jadi penduduk Yang disempat itu Tinggal Ya jangan Model Pak Ahok Manggil tentara Terus orang Diancam-ancam Enggak Kita negosiasi aja Eh yuk Ini kita mau pakai buat rel Gak bisa punya tinggal disini Ya kita negosiasilah Kita ganti rugi orang Secara Sepantasnya Kita bisa cepat Membangun itu Ya Meningkatkan rel yang ada Paling menambah rel ganda Lalu kita Menghidupkan kembali Rel-rel lama Yang sebenarnya sudah ada Dibangun oleh Belanda Sampai ke serang Dan tawasan-tawasan yang lain Lalu zaman Belanda dulu ya Semarang itu Kretapi itu sampai ke Dara-dara sekitar Sampai ke Kudus Masih ada stasiun di Kudus Masih ada Tadi gak ada yang pakai lagi Jepara Semua lah Kretapi Di kampung saya Di Belitung Itu ada kretapi Sampai tahun 54 Kretapinya masih jalan Padahal zaman itu Berapa banyak sih orang Mau naik kretapi Nah Tapi Belanda sudah bangun Infrastruktur Nah kita kan Celakanya Yang Belanda bikin Kita hancurin Ya Data poberita ini Oh yang order baru Kita hancurin Kan gitu kan Jadi Padahal itu tidak Tidak perlu Jadi Saya pikir Kalau connecting Rel itu dibangun Sebenarnya yang paling bagus Ya Ini jalan tol Katakanlah jalan tol Jakarta Merak Jalan tol Jakarta Sampai Cikampek Sebenarnya kalau Di design jalan itu Kretapi itu ada Di tengah-tengah Dia tidak akan Mengganggu jeluh hijau Asal kretapinya tinggi Matahari tetap masuk Taman tetap jalan Di tengah Itu yang saya pikirkan Nah Kalau di sisi kanan jalan Mungkin masalah juga ya Karena ganggu Penduduk dan lain-lain Tapi kalau di tengah Rel itu adalah Di tengah jalan tol itu Adalah untuk kretapi Monorel aja Satu rel aja Itu sudah sangat Banyak membantu Tidak mengorbankan lahan Tidak mengganggu taman Tidak mengganggu Penghijauan Asal tinggi Problemnya kan Kak jalan air teri ini Terlalu pendek Lalu matahari Tidak masuk Masalah gitu Apalagi belakang sini Jalan bangun Belakang rumah saya ini Aduh Bikin jalan Jalan layang Masuk Itu atasnya itu Masuk halaman rumah orang semua Jadi Kayak rumah saya ini Di atasnya ini jalan Kita celaka Nah Jadi Gimana kita membangun yang manusiawi Jadi kalau ada rel Seperti itu Dengan rapid train Dia jamin orang Dari Serang Sampai ke Gambir Dijamin 20 menit Sampai Ngapain orang mau tinggal di Jakarta Ngapain orang mau tinggal di Jakarta Orang lebih baik tinggal di Serang Tinggal di Sukabumi Tinggal di Bogor Bahkan tinggal di Jakampek Dari Cikampek Dijamin setengah jam Sampai Gambir Misalnya Atau dari Cikampek Dijamin setengah jam Sampai Jati Negara Dari rumah saya ini Kadang-kadang Di Kota Kasablangka Di Kuningan Itu tiga jam baru sampai Sekarang ini setengah jam Orang sampai Orang Ngapain tinggal di Jakarta Ngapain capek-capek Di mobil yang stres Duduk-duduk aja di kereta api Sampai Tapi Kereta apinya itu Disubsidi oleh negara Jadi Tidak seperti yang Omongannya Seseorang Tokoh Yang mengatakan Oh Kalau kereta api Cepat Jakarta-Bandung Dibangun Katanya Nanti Orang kerja di Jakarta Jam 4 sore Sudah jalan-jalan Sama anak-anak Iya Tapi kereta apinya itu 400 ribu Sekali jalan Jadi bolak-balik 800 ribu Sebulan 24 juta Mana ada orang gaji 24 juta Mau kerja di Jakarta Tinggal di Bandung Itu nomor kosong aja itu Jadi Orang itu gak mikir Asal ngomong aja Nah Kita harus Memikirkan ini Kos transportasi Misalnya Dari Dari Merak Ke Jakarta Kos transportasi Yang berapa Kalau 100 ribu Kadang-kadang 200 ribu Harusnya dia bayar Pemerintah Bisa Kita subsidi 50% Berarti cuma bayar 100 ribu Berarti 100 ribu Berarti 200 ribu Satu hari Nah 200 ribu Satu hari Itu pun masih mahal Bisa sampai 6 juta Satu bulan Gak mungkin juga Berapa subsidi Yang harus diberikan Jadi Kalau saya berpendapat Berbeda dengan Pemerintah sekarang Yang mau menghapus Subsidi dalam segala hal Tidak mungkin Di Jepang Tapi itu pun Disubsidi Jepang Apalagi kita Jadi Subsidi itu tetap ada Karena negara kita ini Bukan negara liberal Tapi bukan juga Negara sosialis Tapi kira-kira Tengah-tengah Antara keduanya Jadi saya berpendapat Bahwa transportasi itu Disubsidi Baik Orang kaya Mesubsidi orang miskin Maupun negara Mesubsidi Rakyatnya sendiri Jadi kalau Train itu Ini Akan Pengembang Akan tertarik Untuk membangun Wilayah-wilayah Pemukiman baru Katakanlah Misalnya dari Cilegon ke Jakarta Itu ada 4 kali Pemberhentian Tiap kali berhenti Berapa menit Begitu Entah 3 menit Disitu Pengembang Silahkan Kekembangkan kota Jadi saya pikiran Itu begini Saya kalau jadi Pemerintah Saya tidak ingin Pemerintah itu Keluar banyak-banyak duit Kalau saya Prinsipnya Pemerintah itu Adalah Merumuskan Public Policy Pemerintah itu Regulator Pemerintah itu Garantor Terhadap Suasana Investasi yang Kondusif Enggak perlu Keluar duit banyak Kadanglah misalnya Saya mau bikin Airport Gimana Mau bikin airport Di Belitung Ini kalau saya Pemerintah pusat Oke Saya bisa aja Kerjasama-sama Suapa Ini airport Oke Dibangunkan Pada swasta BOT 30 tahun Setelah itu Diserahkan pada Pemerintah Sekarang you operate Tapi pemerintah Sudah dapat duit Katakanlah 3 bulan Dia untung Enggak untung Dia bayar pada Pemerintah Berapa Dari keuntungan Dari airport tadi Nah kalau sudah 30 tahun Itu sudah punya Sepenuhnya Sudah punya Pemerintah Banyak Darah mau Sekarang Anda pergi ke Surabaya Airport Surabaya Ada prasasti Dibiayai dengan Pinjaman Pemerintah Jepang Pinjaman itu Pinjaman ini Pinjaman ini Padahal kalau kita kreatif Pemerintah itu Enggak terlalu banyak Minjam Saya ini Paling tidak suka Berhutang Saya ini orang kampung Jadi tradisional Bapak saya bilang Ibu saya bilang Eh kamu kalau bisa Hidup jangan berhutang Jadi Saya tradisional Saya masih kecil saja Nyimpan uang di bank saja Saya tidak tahu caranya bagaimana Jadi uang itu Saya taruh saja di kantong Uang itu saya taruh saja di lemari Hati-hati Jadi Sebenarnya Jangan terlalu banyak utang Tapi ya utang kita ini Sudah besar sekali Jadi kalau nanti Saya jadi gubernur Atau jadi presiden Ya satu hari Akan pusing kepala saya Mikirin Bagaimana caranya bayar utang Yang ditinggalkan oleh Pemerintah-pemerintah Sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.